Tahukah Antum? Setelah beberapa hari mengepung benteng Yahudi di Haibar, kaum Muslimin berhasil menaklukkan benteng Yahudi yang pertama. Karena pengepungan berlangsung lama, Muslimin kekurangan makanan. Saat itu terlihat seekor keledai, maka para sahabat menangkap keledai tersebut dan menyembelihnya. Kemudian mereka mulai memasaknya, melihat api mulai dinyalakan dan para sahabat memanaskan periuk. Rasulullah menanyakan apa yang mereka sedang masak, sahabat menjawab, daging keledai. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menumpahkan masakan tersebut dan memecahkan periuknya. Karena Allah dan Rasulnya mengharamkan daging keledai. Daging keledai termasuk daging najis atau kotor. Dari peristiwa inilah yang dijadikan jumhur ulama sebagai dasar hukum diharamkannya daging keledai.